Intro Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak saudara yang kami muliakan Kita teruskan kajian kita Di dalam kitabul gulmarom Hadis selanjutnya Wa an abi mas'ud Radiallahu anhu kala kala bashir benu sa'ad Ya Rasulullah Amaral Allah Anusulli alaik Fa kaif anusulli alaik Fa saka tathumma kal Kulu Allahumma salli ala Muhammad Wa ala alimuhammad Kama salli ta'ala Ibrahim Wa barik ala Muhammad Wa ala alimuhammad Kama baruk ta'ala Ibrahim Fil alamina innaka hamidun majid Ruahu muslimun Bapak saudara-saudara Hadis ini datang dari sahabat nabi yang bernama Abu Mas'ud Nanti ada sedikit beda nih Nama sahabat ada namanya Abu Mas'ud Ada namanya Ibnu Mas'ud Itu beda jauh Untuk lebih memudahkan gini Kalau sahabat Ibnu Mas'ud itu Sahabat Yang pertama kali membaca Al-Quran dengan suara keras Itu namanya Ibnu Mas'ud Dan beliau ahli tafsir Dan beliau mendapat julukan sohibu siri rasul Jadi Ibnu Mas'ud itu Orang yang sangat dipercaya oleh nabi Untuk menjaga rahasia-rahasia Sehingga disebut sohibu siri Ada pun disini namanya adalah Abu Mas'ud Dan hadis ini diruatkan oleh ma'muslim Berarti hadis ini sangat berkualitas Hadis ini adalah hadis yang sohih Kata sahabat Abu Mas'ud begini Ada sahabat nabi yang bernama Kola Bashir bin Nusa'ad Jadi ada sahabat nabi yang bernama Bashir Bertanya kepada nabi kita Muhammad SAW Yang berkenan tentang baca selawat Ini nanti saya aktualisasikan nih Gini Di bulan syakban ini Berarti besok insya Allah Kita ketemu dengan bulan Ramadan ini Seminggu lagi Mudah-mudahan diberikan kesehatan kita Diberikan kekuatan Diberikan taufik hidayah Kita bisa melakukan ibadah Secara khusus Ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain Dalam bulan suci Ramadan Gini Bulan Menjelang bulan Ramadan Kayak sekarang ini namanya bulan syakban Bulan syakban tinggal dikit lagi Nah bulan syakban ini Itu di kalangan ulama tafsir Termasuk ulama hadis ini dijelaskan Bahwa bulan syakban ini adalah Sahru solawat Jadi bulannya membaca solawat pada nabi kita Muhammad SAW Jadi intinya bulan syakban ini adalah bulan solawat Kenapa kok bulan syakban dikatakan bulan solawat Sebab ada ayat yang terkenal Ini sebilan terkenal ini Karena kita sudah hafal Dan kita rutin minimal Setiap Jumat mendengarkan Itu yang dibaca oleh khutib Biasanya dibaca di khutbah yang kedua Itu ayat yang berbunyi Jadi ayat ini diturunkan oleh Allah kepada nabi kita Muhammad SAW pada bulan syakban Pada bulan ini Makanya bulan ini dianggap sebagai atau dinamai Sebagai Sahru asolawat Jadi bulan bersolawat Ketika ayat turun Ini historisnya nih Ini asbabun uzulnya Termasuk nanti sejarahnya Ketika ayat ini turun Itu sahabat Banyak yang bertanda tanya Persis Ketika kasus Isra Mi'raj Ketika nabi cerita Isra Mi'raj Itu sahabat pada tanda tanya Banyak yang belum paham Maaf nih bahasa saya Hampir-hampir sahabat Ya orang-orang kafir Mau masuk Islam itu Tidak jadi Bahkan yang baru masuk Islam Itu ada keraguan Karena nabi bercerita tentang Isra Mi'raj Nah Ketika itu banyak sahabat yang bertanda tanya Termasuk disini Ketika Ada ayat yang tadi Ini hebat ini Inna allaha wa malaikatahu Yusullu na'ala nabi Allah bersolawat pada nabi Malaikat bersolawat pada nabi Kemudian manusia disuruh bersolawat pada nabi Iya ketika itulah Makanya sahabat banyak yang bertanda tanya Makanya tidak ragu-ragu Dan tidak menghilangkan Berbagai permasalahan di masyarakat Akhirnya langsung bertanya kepada nabi kita Muhammad SAW Yang tujuannya tambah mantep ini Jadi nanya kepada nabi Jadi kata sahabat begini Ya Rasulullah Ammaru na'anusul li'alay Allah Menyuruh kepada kami bersolawat kepadamu Gitu Kalau mengucapkan salam Kita sudah bisa dan biasa Jadi sahabat Kan sahabat tadi sebelum banyak yang bertanya-tanya Cuman ini diwakil oleh sahabat namanya Basir Jadi sahabat Basir bertanya Iya Rasul Kalau bersalam Kepadamu Dan bersalam kepada Rasul dan nabi-nabi sebelumnya Kita sudah bisa dan biasa Kita contoh Nyebut nabi Adam Alaihissalam Nyebut nabi Nuh Alaihissalam Nyebut nabi Ibrahim Alaihissalam Bahkan nyebut nabi Isa Alaihissalam Artinya asalam itu Penghormatan Penghormatan Dan kita mengakui Beliau-beliau ada sebagai nabi Dan sebagai rasul Itu asalam Makanya kalau Adam Alaihissalam Ibrahim Alaihissalam Kita yakin Bahwa beliau-beliau adalah nabi Beliau-beliau adalah rasul Itu mengucapkan adalah Lapaz asalam Tapi yang ditanya oleh sahabat Bukan mengucapkan salam Kata sahabat Kalau mengucapkan salam Kita sudah bisa dan biasa Cuman masalahnya Bagaimana bersalawat Bersalawat padamu ya Rasul Sebab ayatnya kan perintahnya salawat Solu Bersalawat lah Itu yang ditanya oleh sahabat Ya Rasul Allah memerintahkan kepada kami Untuk membaca Atau bersalawat Kepadamu Bagaimana bersalawat padamu Ketika nabi ditanya Oleh sahabat Bagaimana bersalawat Kepadamu Ini hebat nih Ketawa duan Rasulullah Sallallahu salam Kerendah hatian Rasul Itu tampak Timbul Jadi kalau bahasa kita begini Ya Rasul Bagaimana kalau kami Mengucapkan salawat padamu Nabi tidak bilang begini Bersalawat lah Kepadaku menyebut dengan Saidina Dengan Habibina Maksudnya Tuhanku gitu ya Saidina itu tuanku Habibina kekasihku Bahkan kalau sekarang itu Sekarang ini Bukan Habibina aja Bukannya Saidina aja Ditambahkan Allahumma sholli ala Sayidina Muhammadin Atau Allahumma sholli ala Sayidina Wahabibina Wasyafi'ina Wa kurrati'ayunina Banyak ditambahkan itu Nah Redaksional hadis yang Soheh ini Yang tadi diruatkan oleh Imam Muslim Ketika Nabi ditanya Bagaimana bersalawat padamu Yang tadi saya bilang Nabi Tampak timbulah ketawa Duan beliau Kata Nabi begini Bacalah bersalawat padaku Allahumma sholli ala Muhammad Hebat Redaksionalnya langsung Nama beliau Nabi gak bilang begini Bersalawatlah Kepadaku Allahumma sholli ala Sayidina Atau bersalawatlah Kepadaku Allahumma sholli ala Habibina Enggak Nabi gak bilang begitu Akan tapi Nabi langsung bilang Allahumma sholli ala Muhammad Langsung menyebut Nama beliau Yang menarik Bahwa Bapak Sudah-sudah Ini yang tadi saya bilang Ketawaduan Kerendah hatian beliau Ini mendidik kita Mendidik kita Kita jangan takabur Kita jangan sombong Oleh karena itu Ini patokan sampai sekarang Kalau ada kawan-kawan kita Umat Islam Kalau membaca shollawat Berpatokan kepada hadis ini Ini benar Ya banyak sampai sekarang Umat Islam Kalau baca shollawat Allahumma sholli ala Muhammad aja Kenapa? Patokan hadis ini Dan ini autentik Hadis ini soheh Benar dan betul Bahasanya begitu Sekarang bagaimana Kalau kawan-kawan kita Termasuk kita Termasuk saya Lebih cenderung Itu kalau baca shollawat Ditambahkan Saidina Allahumma sholli ala Saidina Bahkan tadi saya bilang Ditambahkan Habibina Bahkan ditambahkan Wasyafiaina Bahkan yang terakhir Yang keempat Kuroti Kuroti ayunina Itu ditambahkan Saidina Ditambahkan Habibina Ditambahkan Kuroti ayunina Itu tidak kontradeksi Tidak berlawanan Kenapa? Disebut Litakzim Mengagungkan Nabi Memuliakan Nabi Oke kita secara umum Bapak Saudara-saudara Hampir-hampir Maksudnya ini Tidak mustahil Jadi ada anak Manggil bapaknya Tidak ada yang berani Manggil namanya Pasti dipanggil Suatu julukan yang baik Ya kayak kita dah Kita manggil bapak kita Namanya tidak ada yang berani Pasti kita Kasih julukan yang baik Entah bapak Manggilnya Wahai bapak Wahai ayah Wahai abi Wahai apa lagi? Papi Gitu ya Padahal nama bapak kita Ada Tapi kita panggil Yang baik tadi Bahasa mudahnya Begini Kita manggil Nama bapak kita Aja kita Tidak berani Bukan karena Takut diomelin Bukan karena Takut dimarahin Karena kita Mentakzimkan Kita memuliakan Menghormati Bapak kita Manggil bapak kita Aja kita Tidak berani Namanya Apalagi Khoirul Kholqi Makhluk Yang paling mulia Makhluk Yang paling baik Yaitu Junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Makanya kita Manggil beliau itu Jangan langsung Namanya Kita panggil dulu Tadi Allahumma Salli Sayyidina Wahabibina Itu tadi Itu tadi yang saya maksud Berarti Guru-guru kita Ulama-ulama kita Terutama dalam kitab ini Kitab Bulgul Maram Yang dikandang oleh Imam Ibn Hajar Ala sekolah ini Dan beliau ini Syafiul Madhab Yang bermazhab Syafi'i Jadi kita bersolat Pada Nabi Itu sangat-sangat Dianjurkan Itu Lita'zim Jadi ditambahkan Sayyidina Wahabibina Seperti sekarang ini Jadi intinya begitu Bapak-bapak Sudah-sudah sekalian Jadi Nabi Ketika ditanya Oleh sahabat Bagaimana bersolat Kepadamu Nabi menjawabnya Allahumma Salli Ala Muhammad Artinya Kalau sampai sekarang Umat Islam Ada yang baca Selat seperti itu Itu benar Itu benar Karena sesuai dengan Hadis Nabi Tapi Andai kata Kita ini Membaca Selat pada Nabi Ditambahkan Sayyidina Wahabibina Itu bukan berarti Salah Itu justru Benar Plus Ta'zim Jadi kan Membaca selat Itu benar Apalagi kita tambahkan Sayyidina Itu namanya Litakzim Itu salah satu Pemahaman Berarti orang yang membaca selawat Tanpa sayyidina Itu benar Yang menambahkan Sayyidina Juga benar Itu intinya Membaca selawat Pada Nabi kita Muhammad Hal atau perkara yang kedua Begini Membaca selawat Itu ada waktunya Sunnah Tapi ada waktunya Wajib Ini singkatnya Kalau membaca selawat Dalam keadaan Sunnah Itu diantaranya Adalah ketika Kita lagi acara Ya acara apa aja Biasanya Ada acara pengajian Baca selawat Atau mungkin Di masyarakat Ada acara Maulidan Baca selawat Ini kayak sekarang nih Di masyarakat Ada istilahnya Acara Ruah Ruah itu Asalnya dari kata arwah Kalau ruh Satu Kalau arwah Banyak Jadi ruh Satu Arwah Banyak Tapi sayyidina Waktu tinggal di Jawa Nyebutnya ruah Gitu Di Betawi Ditambahin dikit Jadi Ruahan Kalau orang bertahu Emang kadang nama gitu Suka nambah-nambahin aja Mulud Muludan Ruah Ruahan Sampai malam Jumat Baca yasin Yasinan Yang saya masukkan tadi Itu ketika Di Penghujung Bulan Sa'ban ini Memang banyak Acara bersilaturahim Anak orang tua Yang hidup pada yang hidup Bahkan yang hidup pada yang mati Itu sangat Dianjurkan Bersilaturahim Artinya Saling doa Mendoakan Nah yang saya masukkan tadi Jadi ada baca sholawat Itu hukumnya sunnah Gitu Tapi Yang akan kita teruskan disini Ada Membaca sholawat Itu jadi wajib Kapan dan siapa Yang membaca sholawat Jadi wajib Yang saya contohkan Satu Kita ini lagi sholat Kita sholat wajib Maupun sholat sunnah Wajib membaca sholawat Ketika apa Ketika tahiyat Bahwa bapak Sudah-sudah Tadi kita sholat zohor Dipimpin oleh ustaz kita Ustaz Agustiar Kan kita dua kali tahiyat Kalau tahiyat Nyebutnya boleh Tashahud Itu tashahud Atau tahiyat pertama Sunnah Yang kedua Wajib Maka andai kata Ada orang sholat zohor Empat rokaat Tahiyatnya sekali Sah Karena yang pertama itu sunnah Yang saya maksud begini Tahiyat Mau pertama Atau yang kedua Tapi membaca sholawat Tetap wajib Contoh Tahiyat pertama kan sunnah Itu kalau tidak membaca sholawat Pada nabi Itu tidak dianggap Baca tahiyat Tahiyat yang kedua Itu yang wajib Kalau tidak baca sholawat Pada nabi Tapi pun tidak dianggap Tahiyat Jadi intinya Kalau sholat zohor Ada dua kali tahiyat Tahiyat pertama itu sunnah Tahiyat kedua wajib Tapi kedua-duanya Wajib membaca sholawat Gitu Cuman bedanya begini Kalau yang tidak baca sholawat Di tahiyat pertama Gak apa-apa Gitu maksudnya Karena membaca tahiyatnya sunnah Tapi kalau yang tahiyat kedua Yang terakhir Menjelang salam Kalau gak baca sholawat Sholatnya tidak dianggap sah Itu bedanya Ya kan cari nunggu coba eman Eman Sayang-sayang Makanya tadi Membaca sholawat itu Ada waktunya sunnah Ada waktunya Wajib Gitu Nah itu tadi saya maksud Kita semua nih Lagi sholat sunnah Maupun sholat wajib Itu ketika tahiyat Wajib bersolawat Siapa selain ketika kita lagi sholat Khotib Cuman masalahnya Bapak-bapak Sudara-sudara Kita kalau mendengarkan Khutbah Jumat Itu kadang-kadang Kita sebelum ke masjid Makan dulu Kalau habis makan Ujung-ujungnya Kenyang Masuk ke masjid Darul Ilmi Kena AC Ujung-ujungnya ngantuk Habis ngantuk Tidur Khotbah disampaikan Itu kadang-kadang Ada yang kelupaan Saya bilangnya kelupaan ya Bukan sengaja Saya husnuzon Saya positive thinking Kalau khotib Itu gak baca sholawat Gak sah khutbahnya Kalau gak sah khutbahnya Otomatis Jumatannya pun Gak sah Cuman masalahnya Kadang-kadang Kita kalau mendengarkan khutbah Itu kita gak perhatiin Itu kalau khotib Gak baca sholawat Gak sah Jadi bahasanya Boleh kita intrupsi itu Ada khotib ini Menyampaikan khutbah Dia gak baca sholawat Maaf Pak Ustad Intrupsi Kenapa? Gak baca sholawat Atau Tidak bertahmin Cuman kan kita udah Setiliakin aja kan Kalau khotib menyampaikan Udah pasti semua Terpenuhi rukun-rukunnya Kita setiliakin aja Padahal tadi saya bilang Kalau lupa Ini bukan yang sengaja ya Kalau sengaja udah jelas-jelas Gak sah Lupa aja dah Khotib gak menyampaikan sholawat Selesai sholat Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Terus ada jamah bilang begini Pak Khotib Pak Ustadz Khotib Tadi waktu lagi menyampaikan khutbah Saya ingat Tidak menyampaikan sholawat Itu kalau memang dibenarkan Ucapan dia Maka tadi Jumatan gak sah Itu saking pentingnya berarti Membaca sholawat Ada waktunya wajib Kapan dan siapa Itu adalah ketika khotib Sedang menyampaikan khutbahnya Ya persis ketika kita sholat tadi Kita sholat mau jamaah Maupun sendiri Mau imam maupun ma'amum Kalau tidak baca sholawat Ketika tahiyyat Ya terutama tahiyyat yang akhir Yang kedua Itu dianggap Tidak sah sholat kita Ini kembali Bapak-bapak saudara-saudara Kajian kami dalam hadus ini Yang kedua adalah Berarti sholawat itu Saking pentingnya Ada yang sunnah Ada yang wajib Yang terakhir Yang terakhir yang ketiga Hikmatnya apa sholawat Gini Kita Ketika baca sholawat itu kan artinya mendoakan Jadi sholawat itu artinya mendoakan Lu pakai logika kita Ini bahasa orang saya Bahasa Betawi nih Ngapain kita doain Nabi Kan maksudnya sholawat kan doain Ini bahasa Bahasa pikiran kita yang rendah nih Ngapain kita doain Nabi Nabi kita Muhammad SAW Itu sudah pasti masuk syurga Bahkan beliau menjamin Sepuluh sahabatnya Masuk syurga Apa kepentingannya Apa perlunya Apa paedahnya kita doain Nabi Ternyata Ungkapan ini Kata-kata bersolawat pada Nabi Itu oleh para ulama Dibilang Berdasarkan hadis Kesimpulan yang begini Kita Baca sholawat pada Nabi Kita doain pada Nabi Itu manfaatnya bukan untuk Nabi Akan tetapi sholawat itu Manfaatnya kembali kepada yang baca Berarti manfaatnya buat kita Oleh karena itu ada kitab Yang menarik ya Kitab ini namanya Tanwirul Kulub Orang baca sholawat itu Dianalogiin Dikiaskan Seperti orang megang senter Diarahkan ke kaca Kan dibelakang kita ada kaca nih Waktu dimana aja dah Kita megang senter Senter itu kita nyalain Dan kita arahkan Ke kaca Pasti sinarnya Mantul Bebalik ke kita Jadi itu analogi yang hebat Yang indah Ilustrasinya Berarti Orang baca sholawat Orang ngedoain Nabi Bukan manfaat buat Nabi Akan tetapi bermanfaat buat Dirinya semakin banyak Dibaca sholawat Maka semakin banyak juga Anugrah Allah Memberikan rahmat Kepada orang yang baca sholawat Itu tadi Makanya baca sholawat itu Ada waktunya sunnah Ada waktunya wajib Jadi yang tadi saya bilang Hikmatnya ini Yang terakhir Yang ketiga Jadi baca sholawat itu manfaatnya Kepada nabi Dan ujung-ujungnya nih Penyebab Orang akan masuk surga Itu bukan amal solehnya Dalam hadis nabi diperjelas Bahkan nabi bilang begitu Orang masuk surga Itu bukan karena amal solehnya Akan tetapi karena Rohmat dari Allah Kalau amal soleh Kalau amal ibadah Masya Allah Bapak-bapak Sudara-sudara Kita enggak ada yang sempurna Kita ibadah Enggak ada yang sempurna Tapi karena ada Rohmat dari Allah Ketidaksempurnaan ibadah kita Itu akan disempurnakan Persis Ketika kita baca Al-Quran Dalam Al-Quran dibilang Al-Quran itu Shifa wa rahmah Yang dimaksud Shifa wa rahmah itu Rohmah Orang membaca Al-Quran Kalau dia membaca Al-Quran Ada ketidaksempurnaan Tajwinnya kurang bagus Makhrudnya kurang jelas Tapi karena memang Dia belajar Sudah dari segitu-segitunya Sudah Itu dapat rohmat dari Allah Artinya rohmat apa? Tetap dapat pahala Bukan berarti Orang yang membaca Al-Quran Dapat pahala yang bagus saja Enggak Yang terbata-bata Bahasa Nabi Itu tetap mendapat pahala Itu saya maksud Contoh daripada kata Rohmat Baik Bapak-bapak Seluruh sekalian Itulah kesimpulan Hadis Kajian kita pada Siah hari ini Dalam kitab Yang intinya tentang Kautan membaca Salawat pada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Baik Masih ada waktu Silahkan mungkin Kalau ada yang dipertanyakan Baik tentang Kajian kita kali ini Atau yang lain Saya persilakan Secara umum Atau kalian mau masalah puasa Seminggu lagi Menjelang puasa Silahkan Secara umum silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya mau saya tanyakan itu kan banyak harus sering memperbanyak sholawat yang sholawat seperti apa yang baik selain tadi yang saya sampaikan atau ada juga kalimat yang boleh juga bersolawat dengan mengucapkan sholah Allah Allah Muhammad itu apa tetap sama mendapatkan 10 kebaikan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam menariknya tadi itu baca sholawat itu redaksi yang asli dari Nabi jadi itu tadi Allahumma sholih ala Muhammad itu aslinya tapi kalau kita mau tambahkan itu tadi saya bilang benar plus maksudnya benar seperti Allahumma sholih ala Sayyidina Muhammad artinya benar Nabi ngajarin seperti itu kemudian kita tambahkan Sayyidina Habibina itu namanya li ta'zim jadi plusnya karena ta'zimnya kita karena kita memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi intinya baca sholawat itu redaksinya mau pakai Allahumma sholih ala Muhammad saja benar kita mau tambahkan Sayyidina juga benar bahkan itu lebih utama kalau bahasa ulama bilang namanya li ta'zim ditakrim memuliakan dan mengagungkan itu boleh dan sangat baik yang menarik tadi kalau orang baca sholawat pada Nabi sekali saja Allah akan memberikan rahmat kan itu tadi artinya Allah bersolawat itu kan Allah memberikan rahmat sekarang mengaplikasikan mengartikan bagaimana kalau Allah katanya memberi rahmat pada kita kalau kita baca sholawat pada Nabi cuma sekali itu tadi Allah memberikan rahmat artinya rahmat begini buat bapak saudara-saudara termasuk saya kita semua nih kita mudah ibadah sholat karena kita mendapat rahmat dari Allah kita bisa hormat sama orang tua kita itu karena kita mendapat rahmat dari Allah kebalikan kita sayang sama anak kita karena kita mendapat rahmat dari Allah kita sayang sama keluarga kita kita mendapatkan rahmat dari Allah kita besok nih insya Allah seminggu lagi masuk bulan Ramadan kita konsekuen mau puasa Ramadan berarti kita mendapat rahmat dari Allah jadi bahasa kesimpulan mudahnya rahmat itu adalah ar-rohman ar-rohim ar-rohman itu memberikan bahasanya kasih itu kan memberikan ar-rohim sayang jadi bukan memberi aja akan tapi dibarengi dengan kasih sayang jadi memberi dan sayang persis tadi jadi ketika kita bersolat kepada Nabi itu Allah akan memberikan rahmat kepada kita artinya apa? kita melakukan perbuatan baik apa aja kita melakukan ibadah apa aja itu tidak merasa beban makanya kata ya ulama kita lah termasuk saya secara pribadi ngaji langsung dengan beliau yaitu al-marhum al-maghfurullah as-sheikh wah-bazuhayli ulama dari syiria itulah yang disebut namanya hidayah taufik saya pernah mengungkapkan di dalam khutbah Jumat juga disini jadi hidayah paling tinggi itu adalah hidayah taufik hidayah persesuaian makanya ketika kita mudah kita gampang melakukan ibadah termasuk kuasa, sholat karena kita mendapat rahmat dari Allah tapi orang yang tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah melakukan ibadah melakukan perbuatan baik berat sulit menjadi beban kalau kita kan kagak kita enjoy aja melakukan ibadah besok waktunya puasa ramadhan ya kita puasa waktunya kita ketemu wajib sholat ya kita sholat pokoknya orang melakukan ibadah enggak berasa beban enggak berasa kesulitan itu tanda ciri khas mendapatkan rahmat kasih sayang Allah sekarang dibalik nih cara ngaji ilmu sul-fiqir mafhumu khulafah pemahaman kebalikan kemaksiatan apapun padahal di depan kita maksud saya kemaksiatan apapun padahal kita potensi banget lah peluang mengerjakan tapi mampu kita tidak kerjakan kita mendapat rahmat dari Allah makanya enggak ada ciri khasnya orang yang terhindar dari perbuatan maksud itu harus pinter enggak malah dibalik orang-orang yang bodoh itu karena faktor keyakinan agamanya kemaksiatan apapun ditinggalkan tapi kebalikan kadang bisa jadi orang yang ngerti ilmu agama orang yang kadang ilmunya pinter tinggi tapi maksiat dikerjain terus kenapa tidak ada rahmat dari Allah makanya menarik ini kasus ya ini perkara namanya kenapa kok tadi ilmiahnya kalau orang baca sholat pada nabi semakin sering baca sholat pada nabi artinya dihusuin ya dijuwai maka dia ibadah apa saja merasa mudah merasa gampang kebalikan kemaksiatan apapun tidak akan dilakukan karena sudah tertamingi dengan rahmat dari Allah itu dimaksud namanya Allah akan memberikan rahmat Allah akan memberikan taufik Allah akan memberikan kemudahan orang yang baca sholat itu untuk melakukan ibadah dalam waktu bersamaan sangat-sangat mudah untuk menghindari kemaksiatan itu salah satu kenapa kok sholat itu ada waktunya wajib seperti kita baca tahiyyat di dalam sholat tadi ujung-ujungnya itulah ayat dibilang inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar sholat itu mencegah dari kemaksiatan dan kemunkaran kalau dijiwai diantaranya karena itu tadi bersolat pada nabi kita Muhammad s.a.w. itu intinya silahkan mungkin ada pertanyaan lagi selalu jelas sudah ini jadi bapak-bapak sudah saudara ini bulan saban jadi tinggal seminggu lagi dah ya seminggu lagi teman sebulan ramadhan ini bulan saban itu tadi disebut namanya shahru sholawat jadi bulan bersolawat pada nabi kita Muhammad s.a.w. yang intinya sholawat tadi saya sudah jelaskan berdasarkan hadis di sini dalam kitab Bungur Maram intinya sholawat itu adalah mudah-mudahan mendapatkan rahmat mendapatkan kasih sayang dari Allah s.w.t demikian yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan kajian kita pada siang hari ini insya Allah mendapat keberkahan dan mendapatkan rahmat dari Allah s.w.t amin ya robbal alamin kulang lebih jemuan maaf akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih